layak uduk kaumun tidaklah duduk-duduk satu kaum yadkurun allaha dalam duduknya itu berzikir kepada Allah basah lisannya menyebut nama Allah hatinya terhubung terkoneksi dengan Allah merasakan agungnya Allah surga itu dekat sekali illa hapat humul malaikah kecuali di majlis zikir itu dikelilingi oleh para malaikat waga syiat humurrohma yang kedua di majlis zikir itu dipenuhi oleh rahmat Allah kasih sayang Allah wa nazalat alaihimu sakina yang ketiga Allah turunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang zikir kepada Allah dirumahnya sebelum kesini bingung sah sudah duduk di majlis zikir tenang jadi tenang Allah turunkan ketenangan ke dalam hati orang yang berzikir karena dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman ala bizikrillahi taqma innul kulub ketahuilah zikir kepada Allah itu membuat tenang hati kita tumak ninah tenang hati kita ya karena hati kita terhubung dengan Allah yang maha segala-galanya orang ada yang bangga kalau bawa pestol laras panjang laras pendeknya tenang kalau bawa senjata ada yang tenangnya itu kalau bawa baking ada yang tenangnya itu kalau bawa bodyguard nah kalau orang yang zikir kepada Allah pelindungnya adalah Allah dan para malaikat nahnu awliya hukum pil hayati dunya wa fil akhirah kami pelindung kalian Allah jadi pelindung malaikat jadi pelindung kalian di dunia dan di akhirat yang terakhir wazakarohumullahu fiman indah yang ketiga majlis zikir itu mencari perhatian Allah dimana Allah menyebut nama orang-orang yang zikir dihadapan para malaikatnya di nama kita disebut-sebut oleh Allah dihadapan para malaikatnya agung tidak mulia apa tidak ya membuat wazakarohumullah Allah menyebut mereka fiman indah di hadapan para malaikat itu kemuliaan majlis zikir maka kalau kita ingin selalu bersama dengan Allah dilindungi oleh Allah zikir kapanpun dimanapun berada dalam hadis kudsi wa ana ma'ahu hina yadkuruni aku aku akan bersama orang yang orang itu selalu zikir kepadaku